Intro Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Semakin lama, alur cerita dari manga Black Lover semakin seru saja. Yang hal itu bisa terjadi lantaran Yuki Tabata Sensei selaku mangakannya seringkali memperlihatkan kejadian-kejadian menarik. Dan kejadian-kejadian itu beberapanya menjadi sebuah perbincangan yang akhirnya perbincangan itu berakhir menjadi sebuah teori ataupun spekulasi. Salah satunya yang akan saya bahas kali ini. Karena adanya sebuah kejadian, sekarang lumayan banyak yang mempertanyakan mengenai masalah yang satu ini. Ya, pertanyaan itu ialah mengenai apakah mungkin Asta nantinya bakal mendapat grimoire keduanya. Dan penyebab kenapa bisa muncul pertanyaan seperti itu adalah karena rival Asta yaitu Yuno dengan ajaibnya sekarang telah memiliki dua grimoire. Sejujurnya kalau diberi pertanyaan seperti itu, untuk sekarang saya hanya memiliki satu jawaban. Yakni kalau menurut saya pribadi Asta tidak mungkin bisa memiliki dua grimoire layaknya Yuno. Dan alasannya bukan karena Asta kurang kuat. Melainkan karena sejak awal Asta memang telah digambarkan menjadi karakter yang penuh dengan perjuangan dengan sedikit keberuntungan untuk bertambah kuat. Tidak seperti Yuno yang sejak awal jika kalian perhatikan penuh dengan keberuntungan. Makanya grimoire pertama yang dia dapatkan adalah clover berdaun empat yang melambangkan keberuntungan. Memang benar apa yang saya katakan ini hanya sebatas teori saja. Tapi juga ada alasan lain kenapa saya mengatakan kalau Asta tidak mungkin mendapat grimoire keduanya. Yaitu jika saya tidak salah mengartikan alasan kenapa Yuno bisa mendapatkan grimoire keduanya lantaran di dalam tubuhnya bersemayam jiwa salah satu anak kembar Leeds yang dulu telah meninggal. Jadi grimoire clover berdaun empat sebenarnya bukan secara langsung memilih Yuno. Melainkan dia memilih jiwa salah satu anak Leeds yang bersemayam di dalam tubuh Yuno. Makanya ketika Yuno berada di kerajaan Spade dia mendapat grimoire lagi. Karena grimoire yang Yuno dapatkan di kerajaan Spade itu sebenarnya sejak awal memanglah miliknya. Cuma dia belum bisa mendapatkannya. Sebab Yuno yang notabenya merupakan pangeran asli kerajaan Spade belum pernah sama sekali mengunjungi kerajaannya. Untuk sekarang memang masih ada kemungkinan kalau Asta bisa mendapatkan grimoire keduanya layaknya Yuno. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau grimoire clover berdaun lima yang sekarang dipegang Asta dulunya merupakan milik Leeds. Jadi bisa saja karena Asta cuma mewarisi grimoire milik Leeds nantinya dia bakal mendapatkan grimoire keduanya yang merupakan miliknya sendiri. Cuma yang jadi masalah adalah kalau seumpamanya nantinya Asta bisa mendapatkan grimoire keduanya terus akan memiliki kekuatan seperti apakah grimoire tersebut? Sebab kalau yang didapat Asta ialah grimoire pada umumnya juga akan percuma saja. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau Asta dikatakan sama sekali tidak memiliki mana. Yang membuatnya tidak dapat menggunakan sihir. Jadi percuma juga kalau Asta mendapatkan grimoire kedua sedangkan dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Dan karena alasan itu juga lah kenapa saya bisa berpendapat kalau Asta tidak mungkin bisa mendapatkan grimoire kedua seperti layaknya Yuno. Yap tapi itu semua memang cuma pendapat dari saya pribadi. Yang kebenarannya belum dapat dipastikan. Soalnya Yukita pada Shinsei sendiri selaku makanya belum memberikan penjelasan apapun mengenai masalah ini. Oleh sebab itu bisa saja nantinya pendapat Leeds saya ini salah. Makanya karena ini cuma pendapat pribadi kalian jangan sungkan-sungkan mengutarakan pendapat pribadi kalian pada kolom komentar. Supaya pendapat itu bisa menjadi referensi bagi saya beserta teman-teman lainnya yang membacanya juga. Nah itulah sedikit pembahasan yang bisa saya sampaikan mengenai Manga Blacklover. Dan saya harap meski pembahasan ini sangat apa adanya kalian dapat memahami semua yang saya maksudkan. Terima kasih telah menonton!